Hai Sobat AIPAS, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, selamat malam para hadirin Sobat AIPAS kalian. Kembali lagi dengan acara webinar pada hari ini. Perkenalkan kembali nama saya Ian. Saya akan memandu acara pada hari ini, yaitu webinar yang berjudul dengan Chronic Kidney Disease, Update and Challenge in 2021. Jadi pada hari ini kita kedatangan satu pembicara yang mungkin buat teman-teman Sobat AIPAS kalian sudah tidak asing lagi nih. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai ke webinar, sedikit saya mau informasikan. Bagi mungkin teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu AIPAS, AIPAS ini sebenarnya adalah bimbingan untuk kopasian, maaf. Untuk setiap peserta-peserta yang mungkin tertarik untuk menjadi PPDS, itu ada sebuah lembaga yaitu AIPAS yang bisa masuk dan diterima. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin berminat untuk menjadi seorang PPDS, AIPAS ini merupakan sebuah pilihan yang sangat cocok sekali. Dan prodinya sudah sangat banyak sekali dari anak, kardio, objin, penyakit dalam tentunya, ada gizi, kulit, urologi, anestesi, mata, neurologi, bedah umum, rehab medik, pulmonologi, hingga patologi klinik. Jadi ada paketnya dan bisa teman-teman sekalian bisa menghubungi dari admin dari AIPAS tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Karena memang juga ada banyak update, terutama di tahun 2021 ini karena ada guideline juga yang terbaru. Dan kita tidak akan berlama-lama lagi, pembicara kita satu lagi ini memang mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar. Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Dr. Rudi ini dokter lulusan dari UI dan saat ini berpraktek di rumah sakit Eko Hospital di Tangerang. Dan buat teman-teman semua mungkin sudah para kenal bahwa Dr. Rudi ini salah satu yang membangun sebuah komunitas pasien diabetes yaitu Sobat Diabet. Dan tentunya untuk pelatihan-pelatihan Dr. Rudi ini sudah tidak dipungkiri lagi, sudah banyak penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Dr. Rudi. Selamat malam, Dr. Rudi. Selamat malam, Dr. Ian, Sobat AIPAS, semua. Apa kabar nih, dok? Sehat, dok? Suara jelas ya atau agak putus-putus ya? Baik. Jelas, dok? Apa internet saya yang putus-putus ya, dok? Gak apa-apa lah, yang penting bisa. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam untuk materi chronic kidney disease di tahun 2021 ini. Silahkan. Oke, terima kasih, Dr. Ian. Oke, jadi teman-teman, saya coba akan share screen-nya ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, jadi sebenarnya maksud kita diskusi malam ini adalah, saya akan sedikit memaparkan kira-kira ada update apa sih di 2021 dan mungkin sebaiknya di 2020. Topik CKD ini sangat luas, jadi gak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Jadi, saya akan bahas sedikit yang superficial, mudah-mudahan Sobat AIPAS semua bisa tergelitik gitu ya untuk membaca lebih dalam lagi. Misalkan terkait dosis, kemudian terkait mungkin faktor risiko yang lebih mendalam, dan kira-kira bagaimana terapannya di Indonesia, terutama nanti kalau kita berhadapan sebagai dokter gitu ya di klinik atau ketemu pasiennya. Beberapa guideline saya ambil, bahkan di KADIGO, kemudian KADOKI, ada sedikit dari PERNEFRI, kemudian ada SOCIETI juga di Amerika, ISN juga. Jadi, berangkat dari epidemiologi bahwa di Amerika Serikat, data CDC 2020, 1 dari 7, bahkan lebih ya, dikatakan ada kemungkinan CKD, estimated to have CKD. Di Amerika Serikat, bahkan jumlah ini bisa lebih banyak, terutama di negara berkembang, di mana diagnosisnya masih sangat kurang. Dan 1 dari 3 orang dewasa dengan diabetes, itu mungkin memiliki CKD. Termasuk juga 1 dari 5 orang dengan high blood pressure punya CKD. Maka dari itu banyak sekali guideline-guideline CKD yang beririsan dengan diabetes maupun hipertensi. Jadi memang berdekatan. Jadi kalau teman-teman nanti baca di beberapa guideline, ada part sendiri untuk diabetesnya, kemudian ada part sendiri untuk hipertensinya. Oke, kita berangkat ke definisi. Jadi CKD itu didefinisikan sebagai abnormalitas di ginjal secara struktur, berarti anatomi, ataupun fungsi. Jadi salah satu ya, bisa struktur, bisa fungsi. Yang terjadi lebih dari sama dengan 3 bulan dengan implication for health. Ini kalau teman-teman sering ketinggalan. Jadi harus ada gangguan untuk kesehatan, di mana memerlukan 1 dari 2 kriterian terdokumentasi lebih dari 3 bulan, either itu GFR yang kurang dari 60, atau ada marker kidney damage, termasuk juga albuminuria. Jadi sebenarnya definisi ini dari kardigo 2012-2013 masih belum berubah sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan buat kita semua bahwa berikut ini adalah definisinya. Jadi jangan sampai salah. Jadi sebenarnya apa sih yang baru tentang CKD dalam satu tahun terakhir ini, kurang lebih di 2020-2021? Satu, kalau dulu definisinya berdasarkan CGA, jadi ada kreatinin, kemudian ada grade sama albuminuria, sekarang ditambahkan satu lagi kaos. Jadi penyebabnya, karena ini sebenarnya tidak terlalu merubah terapi, tetapi mengingatkan kita semua sebagai klinisi untuk men-treat kaosnya, supaya tidak terjadi progresivitas. Kemudian ada term of AKD, jadi acute kidney disease, yang memberikan definisi untuk menghilangkan gap. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ada AKI, ada CKD. Kalau CKD kan 3 bulan, di situ AKI dikatakan di bawah 7 hari. Jadi kalau 7 hari sampai 3 bulan itu, definisinya apa? Apakah dia acute on CKD? Ternyata muncul baru nih terminologi yaitu AKD, acute kidney disease. Kemudian ada beberapa potensial renal biomarkers. Satu yang cukup mencengangkan adalah di kardigo 2021, bahkan menuliskan pada pasien dengan CKD, itu target systolic blood pressure itu diharapkan kurang dari 120. Tapi ini bisa sedikit berbeda dengan guideline dari AH, kemudian guideline dari beberapa center, itu masih beda. Jadi implikasi di kita, ini juga belum tahu nih, belum ada adaptasi baru nih di Indonesia sendiri. Kemudian obat yang beken untuk diabetes, ternyata masuk juga di guideline CKD, yaitu SGLT dan GLP-1 RA. Kemudian ada HIF-PHI, for renal anemia, jadi ini untuk inhibitor, untuk pasien-pasien anemia renal ya, kemudian integrated care, jadi hipertensi itu nggak, CKD nggak cuma masalah urem gerantinin, tapi ada banyak hal harus kita evaluasi. Dan terakhir adalah update terkait vaksin pada pasien CKD. Jadi kalau ada beberapa yang tidak berubah terkait hal dasar, saya nggak bahas lagi ya, nanti mungkin bisa masuk ke sesi diskusi. Nah ini klasifikasinya, kalau dari kardigo yang sebelumnya, tidak banyak berubah sebenarnya. Hanya bertambah satu yaitu C, tapi dari tabelnya sama. Harus ada albuminuria-nya, kemudian grade-nya. Grade ini penting untuk lihat kapan diobservasi, kapan bisa kita treat untuk family physician, kapan harus refer ke nephrologist. Jadi kalau udah, biasanya udah masuk yang merah, ini 3-4 ke atas tuh kita harusnya biasa di-refer untuk penanganan lebih lanjut. Jadi implikasinya kalau teman-teman ketemu pasien CKD, jangan lupa cek albuminuria-nya. Jadi jangan cuma cek keratinin. Dan harus dipantau nih apakah lebih dari 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Atau jangan-jangan kurang dari 7 hari, karena kalau 7 hari nggak masuk ke guideline ini. Kemudian dari ISN, International Society of Neurology, ini terkait terminologi AKD, AKI, sama CKD. Jadi kalau kita lihat diagram Venn di tengah, jadi AKD itu sebenarnya lebih luas daripada AKI. Bahkan di dalamnya sendiri ada AKI. Tetapi ada beririsan dengan CKD. Sebenarnya secara klinis, kepentingan kita untuk AKD ini mirip dengan heart failure. Kalau zaman dulu kan ada preserve sama reduce, tetapi muncul terminologi di tengah-tengah yaitu mid-range, di mana di daerah situ diharapkan masih bisa reversible ke kondisi preserve IF. Sama dengan kondisi pada AKD, diharapkan masih bisa reversible. Meskipun tidak se-reversible AKI, tapi diharapkan kalau kurang dari 3 bulan ketika fungsi atau strukturnya perbaikan, artinya kondisi pasiennya perbaikan, nggak masuk ke CKD. Ini tabelnya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi satu, dari durasinya memang kelihatan beda. AKI kurang dari 7 hari, kemudian AKD kurang dari 3 bulan, CKD lebih dari 3 bulan, dengan functional criteria. Jadi kalau pada AKI, kita cukup melihat dari oliguri anurinya. Tapi kalau pada AKD, bisa jadi kita lihat dari EGFR-nya. Kemudian peningkatan serum geraknya lebih dari 50%. Kalau di AKI sendiri, untuk struktural nggak terlalu ada kepentingan. Jadi kalau di USG mungkin nggak berubah banyak. Tapi kalau di AKD atau CKD, bisa jadi ada perubahan, entah itu dari struktur, ataupun dari parameter laboratorium, seperti albuminurionya, kemudian hematuri, dan kondisi-kondisi lain. Nah, yang menjadi sedikit berbeda adalah, ketika ada termin baru AKD, kita harus lihat dulu nih, baseline-nya apakah dia NKD atau CKD. Jadi bisa jadi kondisi AKI pada CKD, kondisi AKD pada CKD. Kalau dulu mungkin, Sobat Aipah semua sempat dengar, akibat CKD, ini mungkin jadi terminologi AKI pada CKD. Tapi sekarang kita pisahin, kalau dia memang baseline-nya CKD, kemudian ada kondisi akut yang lebih dari 7 hari, kita bisa bilang AKD pada CKD. Di mana kalau dari hasil penelitian di KDCO 2021 ini, di mana AKD dengan kombinasi CKD itu menjadi progresifitasnya cukup besar. Di mana kalau CKD kombinasi dengan AKI, biasanya risk of kematiannya jadi besar. Itu kepentingan kita untuk membedakan definisinya. Continuum care-nya juga sebenarnya kurang lebih sama dari kardikus sebelumnya. Jadi dari kondisi normal, kemudian patuh fisiologi meningkatkan. Peningkatan resiko, jadi kerusakan, penurunan GFR, dan sampai akhirnya ke arah kematian. Dan masing-masing bagian itu punya komplikasinya yang harus kita evaluasi. Jadi jangan cuma evaluasi kreatinin, jangan cuma evaluasi albumin. Nanti kita akan sedikit bahas apa saja komplikasinya. Ini sama, menegaskan konseptual model pada AKI, kemudian AKD, grading-nya. Jadi kalau di AKI itu masih pakai state 1B3, kalau AKD, dia G sama A. Kalau pada CKD, sama sih, A, G sama tambahan C. Nah evaluasinya apa saja pada kondisi AKD? Sebelum kita bahas tentang CKD-nya, satu, anamnesis termasuk PF itu paling penting. Di semua kasus harus kita cek. Kemudian yang paling basic sebenarnya adalah bagaimana kita memeriksa serum gratinin, EGFR, estimated GFR, kemudian ureum, elektrolit, darah itu sesuatu hal yang wajib. Sebenarnya nggak cuma untuk CKD ya, untuk kondisi pasien internal, rata-rata kita akan cek. Kemudian untuk specialty test-nya, bisa dari mikroskopik urin, kemudian kuantitatif albumin, CRP, kultur urin, kalau dia memang ada kondisi curiga infeksi, dan beberapa marker lainnya disesuaikan dengan penyebabnya. Karena seringkali, bisa jadi penyebabnya justru di luar ginjal. Jadi di luar ginjal, menyebabkan infeksi berat, atau sesuatu yang lain, yang menyebabkan kerusakan ginjal lebih dari 7 hari, tetapi kurang dari 3 bulan. Dan sebaiknya, kalau memang sudah lebih dari 7 hari, kita harus cek dengan radiologi, minimal USG, itu yang paling basic. Apakah itu nanti bisa ada, katakanlah hidronefrosis, kemudian kortex, medulanya, kortexnya menipis, kalau lebih bagus lagi, bisa CT scan, MRI, PET, super medicine, disesuaikan dengan center masing-masing. Itu kalau AKD. Kalau CKD, kurang lebih sama, tapi, yang menjadi perhatian lebih adalah evaluasi dari resiko maupun kondisi komorbit. Kalau AKD tadi kan ditekankan lebih ke etiologi, kemudian waktunya, supaya bisa ngejar untuk kondisi reversibilitas. Tapi kalau pada CKD, kondisi-kondisi yang berpengaruh, seperti hipertensi, diabetes, ini kita lihat grafik atas, itu harus ditangani dengan optimal. Sesuai dengan pengobatan masing-masing komorbitnya. Kemudian, screening untuk CKD-nya, itu bisa dari ACR, bisa dari creatinin, dan sistatin C, tergantung dari kondisinya. Kalau EKFR-nya misalkan lebih dari 60, tapi kita ragu-ragu gitu ya, bisa juga dicek sistatin C. Tapi kalau udah kurang dari 60, ada ganggu, dan apalagi udah perubahan struktur, jadi bukan OR lagi, tapi N, yaudah, mungkin nggak perlu lagi sistatin C. Kecuali mungkin untuk evaluasi lanjutan, atau kepentingan penelitian, dan prognostik. Kemudian kita klasifikasikan stratanya, jadi masuk CKD mana. Penting untuk kita mengedukasi pasien, misalkan dia masuk grade 3A atau 3B, berarti kan kita harus edukasi pasien, suatu saat dia akan jatuh ke grade 5, kalau tidak tertangani dengan baik, akibatnya perlu renal replacement terapi, apakah dia perlu hemodialisis, atau transplant tergantung kondisinya. Evaluasinya, satu, kronisitas penyebab GFR albuminuria, ini nggak ada yang berbeda sebenarnya dibandingkan kardigo sebelumnya. Nah, kalau di sistatin, ini kita lihat, kalau NGFR kurang dari 60, dan sistatin C confirm gitu ya, ya otomatis CKD-nya confirm. Tapi kalau NGFR-nya tinggi, tapi kok kita ragu, yaudah dicek sistatin C. Kalau CCI positif, tinggi gitu ya, yaudah berarti diagnosi CKD mungkin perlu dikonfirmasi lagi gitu dari hasil pemeriksaan, karena tadi kan secara diagnostik perlu adanya marker si laboratorium. Pemeriksaan ACR ini juga salah satu yang sering ketinggalan kalau saya lihat. Tidak semua rumah sakit ready ACR. Kalau nggak bisa ACR, boleh dipstick untuk sementara, tapi kalau yang paling bagus tentu kuantitatif, karena kita bisa lihat nilai dalam tanda kutip kebocoran ginjalnya itu seberapa berat. Kalau bentuknya kualitatif, kan kita cuma bisa lihat ini positif 1, positif 2. Ketika kita trade, misalkan dengan AC atau ARB, harapannya turun, misalkan sama-sama positif 2. Ya bisa aja perbaikan, tapi secara kualitatif masih sama gitu. kalau kita cek EGFR dengan sista tinte atau double, ternyata untuk asosiasi ke arah perburukan atau kematian itu lebih baik katanya kalau double, jadi nggak sampai kelolosan. Jadi ada yang pernah dikatakan kalau kreatinin aja cukup baik, secara prognostik pasiennya ini menjadi apa ya, mungkin klinisinya jadi nggak lebih aware, tapi kalau dua-duanya dicek katanya awarenessnya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri ini sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya. Artinya pemerintahan sista tinte untuk negara berkembang ini kan belum terlalu banyak. Kemudian untuk center-centernya juga tidak rutin dilakukan. Seperti itu. Nah, sebenarnya selain sista tinte, selain kreatini banyak sekali biomarker yang potensial. Ini diambil dari review di tahun 2021 ada banyak sekali biomarker yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk diagnostik, bisa bermanfaat untuk prognostik. Tapi belum masuk ke dalam rekomendasi perhimpunan International Society of Neurology maupun data internasional. Nah, ini sebagai contohnya kalau kita lihat sebelah kiri ya, itu dari banyak penelitian gitu ya, bisa dibedakan apakah dia mendiferensiasi diagnosis untuk aki compared to CKD, apakah untuk deteksi akinya, apa bisa untuk prognosis. Memang waktu awal banyak sekali studi potensial biomarker ini untuk pasien akut, karena terjadi perubahan yang cukup drastis, angkanya jadi mungkin lebih gampang. Misalnya, untuk early detection misalkan NGAL. NGAL ini cukup banyak penelitian, bahkan beberapa tesis PPDS pakai juga NGAL untuk kondisi aki. Tapi kalau kita lihat untuk marker yang lebih lama gitu ya, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, itu masing-masing punya potensi dan punya titik mana untuk pengukurannya, seperti itu. Misalkan untuk endothelial dysfunction, untuk si kidney-nya, bisa dicek dengan ACMA atau FETOIN-A. Tapi kalau untuk tubular injury, balik lagi, mirip dengan kondisi aki. Jadi NGAL-nya, kemudian LF-HBP, dan untuk inflamasi, marker inflamasi ini cukup sensitif, tapi nggak spesifik, kayak misalkan IL-6, TNF-HV, itu kalau untuk kondisi inflamasi apapun, ya tinggi juga gitu, tapi bagus juga untuk screening awal, meskipun belum banyak yang menerapkan semua dan masih keterbatasan secara fasilitas, tapi mungkin di kemudian hari, katakanlah, yang kita anggap sekarang ini cukup futuristik, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi sudah jadi pemelisan biasa, itu bisa jadi. Jadi kita harus selalu update, selalu baca kira-kira potensi apa yang bisa kita temukan untuk ke depannya. Kemudian berangkat ke berikutnya, management of progression. Ada banyak yang dilakukan untuk mencegah progresi dan menata laksana progresi dari CKD, seperti interruption dari blood pressure dan RAAS. Jadi ini banyak sekali obat-obatan anti-hipertensi masuk sini. Kemudian glycemic control, jadi kondisi pasien diabetes, statin, kemudian dari nutrisi seperti protein intake, salt intake, kondisi perurisimnya, dan lifestyle pada pasien CKD. Masing-masing ini kalau kita ketemu pasien, kita harus review, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kalau kita lihat dari grade-nya, kita lihat ya, ini pembagian grade ini memang salah satu manfaatnya untuk manajemen progression. Misal, kalau dia grade 1, sebenarnya semuanya harus kita lakukan loh, dari lifestyle, kemudian sampai GLP, kita harus evaluasi ini perlu nggak sih pasien ini dapat. Tapi, ketika sudah misalkan G4, nah, di situ mulai abu-abu tuh, apakah ini bisi ras tuh masih perlu atau nggak. karena mungkin kondisi nevronnya udah banyak rusak, kemudian ada masalah nanti hiperkalemi dan lain-lain sehingga ras ini inibisi tidak lagi mutlak diperlukan. Jadi, makanya ini titik-titik dan latasnya nggak terlalu jelas. Statin sebenarnya secara konsep semuanya masuk tuh dari G1 sampai G5 karena kita akan kejar efek pleotropiknya, jadi nggak cuma lihat dari kondisi dislipid karena biasanya pasien CKD yang udah advance, profilipidnya juga berantakan apalagi kalau udah hemodialisis. Kemudian SGLT itu inhibitor pada diabetes kita hati-hati di cut off sampai G3B. Kalau GLP masih bisa sampai G4 tapi begitu G5 nanti lihat kondisi masing-masing. Kemudian metabolik asidosis ini juga masuknya kebanyakan di G3B terutama untuk teman-teman yang misalkan kasih big nut sebenarnya nggak boleh tuh semua pasien CKD blind dikasih big nut kalau kita tidak ketemu bukti asidosis misalkan ACO3-nya kurang dari 20, kurang dari 18, kurang dari 22, itu lihat kasus per kasus biasanya kalau kita terutama 18, harapannya seperti ini masing-masing goals-nya multiple target dari blood pressure semuanya harus kita kerjakan dan harus dievalasi stratifikasi resiko di masing-masing grade di masing-masing waktu bisa dicek per 3 bulan bisa dicek per 6 bulan biasanya kalau terjadi perubahan grade misalkan game G3A ke 3B itu akan lebih ketat karena takutnya masih ada kondisi akut yang bisa ditata laksana bisa jadi mungkin 3B balik lagi ke 3A karena meskipun sama-sama G3 tapi kenapa dibagi dua karena terkait faktor risiko dan treatment-nya akan berbeda gitu sebenarnya tidak hanya di negara maju ya artinya negara berkembang seperti Indonesia ternyata continuum care kemudian evaluasi untuk CKD itu sulit kalau kita tahu secara guideline selain kita evaluasi lab kemudian kondisi klinis pasiennya banyak yang harus dievaluasi dan evaluasi ini mungkin sebagian pasien cukup merepotkan kalau tidak one-stop service nah di negara-negara Amerika bahkan kalau kita lihat di grafik sebelah kanan dia design upper middle income kemudian lower middle income makin low income adherence nya makin jelek disitu kalau kita lihat misalnya yang titik-titik biru untuk kondisi low income ketika dievaluasi terkait serum glukos kemudian HbA1c terkait diabetes kemudian terkait kreatinin itu tidak terlalu bagus jadi tidak sesuai target cakupannya rata-rata orang mungkin pedulinya untuk hipertensi kalau pasien CKD makanya kalau kita lihat disini titiknya cukup bagus mungkin 90% ke atas itu kalau untuk continuum care evaluasinya satu hal yang cukup signifikan sebenarnya di perubahan guideline adalah di 2021 ini blood pressure nya berubah kenapa diturunkan karena menurut kardigo ternyata setelah targetnya menjadi lebih turun cakupan terapi terutama untuk S sama ARB yang eligible lebih tinggi dengan diharapkan lebih tinggi progresivitas untuk dapat terapinya itu artinya bisa lebih dihambat meskipun bagi sebagian guideline masih kontroversial kita tahu kalau guideline di geriatri mungkin tidak seketat itu tapi sayangnya populasi yang di kardigo ini dengan target 120 ini tidak dalam kondisi yang very ordinary atau yang 70 ke atas 65 ke atas tidak dicantumkan di sini jadi untuk adults biasa dan kalau kita lihat untuk grading tekanan darah ini juga kasus per kasus katakanlah misalkan nanti ada arterial stiffness tentu untuk mencapai 120 akan susah sekali apalagi kondisi hipertensi resisten sudah dapat diuretik kemudian sudah dapat macam-macam ternyata masih tidak terlalu bagus takutnya kalau terlalu rendah resikonya lebih jelek tapi untuk saat ini 2021 kardigo ini pengen dikoslas 20 kalau kita lihat di sebelah kanan kotaknya antara kardigo kemudian ACC AH dan kardigo 2012 kita lihat cakupannya itu persen eligible untuk berat facial lower itu lebih tinggi kalau kardigo 2021 bisa 69,5% masuk ke dalam kondisi yang harus diterapi mungkin salah satu kenapa diturunin untuk tekanan target tekanan darahnya dan katanya makin sempit tekanan darahnya albumin uria yang ditread itu akan lebih baik jadi progresifitasnya lebih turun kalau alasan mereka seperti itu kemudian kita lihat di sini ya memang diterapi di situ kalau sudah beberapa kombinasi kita dimonitor nah kalau di tanda panah ini bilang lebih dari 120 enggak kalau lebih dari 120 kalau dibilang mile post visit kalau iya bahkan minta ditambahkan lagi at therapy not already in use jadi di luar golongan yang sudah dipakai kalau misalkan systolic blood pressure-nya tidak lebih dari sama dengan 120 nah ini masih bahkan bilangnya dititrasi atau di continue terapi ya titrasi ini bisa berarti titrasi turun kalau misalkan kondisi systolic-nya lebih rendah tapi diastolic-nya misalkan rendah juga tapi kalau diastolic blood pressure-nya tetap tinggi akhirnya dititrasi naik terus jadi pernah ada kondisi misalkan SBP-nya 120 pas-pasan ya tapi diastolic blood pressure-nya mungkin 100 atau lebih 105 akhirnya masuk terapi juga jadi range-nya menjadi lebih sempit tapi biasanya cukup jarang malah saya yang sering ketemu itu kalau misalkan systolic blood pressure-nya katakanlah 160 tapi diastolic-nya rendah 60 jadi range-nya jauh sekali mungkin ada sumbatan atau apa ya itu akan evaluasi lanjutan tapi kalau kita ngomongnya CKD mimpanya lebih dari sama dengan SARS-20 itu kalau untuk hipertensi kalau untuk diabetes di 2020 yang menjadi patokan yang berbeda itu adalah terapi-terapi nanti untuk agen diabetik agennya seperti SCLT dan GLP nah kalau kita lihat di penelitian di Cina ini sebenarnya sudah di 2018 dari IISN dia bikin prognosis trajectory untuk kidney function decline jadi dimasukin ke dalam suatu rumus dilihat kalau ternyata DKD atau kidney disease-nya tidak ter-treat dengan baik ternyata dalam sekian tahun misalkan 5-10 tahun terjadi perubahan mikroalbumin kretinopati neuropati dan lain-lain sehingga menjadi lebih buruk oleh karena itu perlu terapi yang lebih agresif dimana misalkan di G3 atau G2 bahkan itu udah mulai harus hati-hati dan pemanduan lebih ketat gitu satu yang paling gak banyak berubah adalah metformin ya metformin itu boleh diberikan kalau EGFR lebih dari 30 bahkan lebih dari 60 itu udah wajib lebih dari 45 kalau untuk inisiasi itu masih oke lebih dari 30 kalau sudah pernah diterapi artinya dalam treatment itu masih tidak apa-apa hanya perlu di adjust dosis atau perlu dievaluasi lebih lanjut ini yang biasanya suka ketinggalan ketika orang udah dapet insulin metformin-nya tidak ada kontraindikasi terus ketinggalan dikasih padahal metformin-nya ini ada efek kleotropic juga yang cukup baik untuk kondisi extrasososidatif maupun untuk kondisi jinja gitu dan yang sering tertinggal atau kita nggak banyak periksa adalah pemeriksaan vitamin B12 jadi pemberian metformin jangka panjang itu disinyalir mengalami gangguan penginapan B12 jadi bisa jadi anemia megaloblastik atau mungkin kondisi gangguan asam folat dan homocysteine juga muncul pada pasien CKD jadi makanya biasanya diterapi vitamin B12 kalau teman-teman bisa ngecek itu silahkan tapi memang tidak terlalu praktikal untuk di cek gitu ya kalau untuk diabetes kita lihat piramid di sebelah kiri diabetes termasuk juga nanti ke arah akut coronary syndrome kemudian gangguan CAD itu sama sih sebenarnya prinsipnya paling bawah artinya semua pasien harus olahraga nutrisi menginginkan dari merokok kemudian most pasien dapat SGLT2 kemudian rest blockage dan some pasien dengan resiko CAD dia dapat antipatelet gitu ya kalau kita lihat dari sebelah kanan selain physical nutrition maupun weight loss ya itu masuk SGLT2 untuk kondisi EGFR kurang dari 30 uniknya adalah SGLT2 ini kalau misalnya masih lebih dari 30 dianggap reno protective jadi misalkan 45-50 itu bagus sebenarnya untuk masuk SGLT2 inhibitor tapi kalau ternyata kurang itu menjadi kontraindikasi terutama untuk beberapa jenis SGLT2 yang memang absolut kontraindikasi pada kondisi diabetes gitu kalau untuk ras blockade ini untuk pertensi ya biasanya jadi dari kardigo sendiri merekomend untuk treatment S-inhibitor atau ARB semua pasien yang punya diabetes hipertensi dan albuminuria ya atau itu jadi kalau teman-teman ketemu pasien CKD2 dengan albuminuria udah kasih aja itu gak apa-apa ya dititrasi sampai kondisinya baik yang sering ditakutin orang kalau udah JV repas-pasan itu adalah kondisi gangguan serum creatinin jadi ketika diberikan makin melonjak dan kondisi kalium ya jadi kalau misalkan kita kasih kemudian kita review ternyata 30% increase in creatinin ya dicek dulu ada gangguan ke arah aki atau enggak jadi jangan buru-buru di stop kalau ada hiperkalemi sama juga harus di evaluasi dulu jangan buru-buru di stop seperti itu ini tadi sedikit loncat ya balik lagi ke glycemic target jadi makin severe untuk HbA1c itu makin tinggi komplikasi yang terjadi ya kalau kita lihat makrofaskular komplikasinya makin presion terus reverse sehingga makin repot untuk tata laksana ke depannya ini SCLT2 jadi kalau memang masuk indikasi itu setelah metformin untuk pasien CKD masuklah SCLT2 SCLT2 ini banyak penelitiannya kalau teman-teman lihat gitu ya yang terkenal seperti emparek kanvas dikler timi dan krediens itu masing-masing punya karakteristiknya punya EGFR enrollmentnya ya kalau dikler timi dia pakai CCR lebih dari 60 atau EGFR yang tidak terlalu rendah jadi kalau kita cek secara kayak penelitian banyak sekali yang ternyata favor ke SCLT2 compare to favor placebo jadi kalau kita lihat di grafik ini ke forest plot ya banyakkan lebih oke pemberian SCLT2 nah SCLT2 ini habis itu dilihat masing-masing efeknya gimana kalau tentang grade-nya apakah bisa menjadi dalam tanda putih protektif ternyata rata-rata iya G1 G2 G3A masing-masing di sebelah kiri jadi lebih oke untuk pasien-pasien yang diberikan SCLT2 ya untuk albuminurinya juga lebih baik kemudian dosisnya kalau kedar tahu ada adjustment untuk beberapa limit jadi misalkan untuk EGFR si dapaglifosin itu contraindicated kurang dari 30 kalau misalkan infaglifosin itu kurang dari 45 jadi lebih ketat lebih ketatnya ini karena di penelitian enrollment pasien-pasiennya waktu itu adalah lebih dari 45 makanya pada infaglifosin pakai 45 tapi rata-rata sih bayangkan 30 jadi karena glifosin juga 30 kemudian GLP1 RA ini treatment lanjutan gitu ya setelah SCLT2 kalau misalkan masih tidak tolerable atau gulanya masih berantakan CKD juga masih lanjut banyak sekali penelitian mulai dari eliksa sampai award nah masing-masing ini punya karakteristiknya dan kalau kita lihat all cost mortality dan civil outcome rata-rata ya sepintas banyak lebih bagus di sebelah kiri untuk variable experiment lebih oke ini dosis-dosisnya ini nice to know teman-teman juga bisa baca rata-rata no adjustment dose kecuali misalkan severe bisa kurang dari 30 itu masih belum jelas untuk datanya kemudian selain SGLT kemudian GLP berikutnya adalah statin ini efek pleotropicnya ternyata cukup baik terutama terkait LDL jadi LDL cholesterol lowering itu yang better ternyata lebih tinggi di semua grid jadi lebih dari 60 45 30 45 ternyata oke jadi kalau kita lihat grafik ini akhirnya tetap dikasih statin itu meskipun katakanlah cholesterol total udah normal LDLnya gak terlalu pas-pas artinya masih segitu akhirnya tetap dikasih nah ada salah satu obat baru juga ini di 2018 dia ada namanya interleukin 17 blokat untuk mengredusi albumin maupun kidney injury untuk kondisi diabetes jadi pada kondisi diabetes ini baik sekali terapi intervensi baru yang mungkin akan masuk guideline di kemudian hari itu kemudian berikutnya adalah komplikasi satu komplikasi yang paling sering adalah anemia kalau kita udah evaluasi profil besi dan lain-lain ternyata ke arah anemia renal yaudah berarti diagnosisnya tegak kemudian kita perlu cek seberapa sering misalnya EGFR lebih dari 60 mungkin kalau klinisnya terindikasi misalkan ada anemis tapi kalau misalkan corona D30 minimal 2 kali per tahun dikatakan G4 sampai G5 anemia ini obatnya banyak kalau zaman dulu orang mikirnya terapi besi tapi ternyata terapi besi banyak ditinggalkan karena loksisitas di besi kita tahu bahwa CKD stress oxidatif tinggi ferritin makin lama makin naik juga jadi terapi besi bisa toxic kemudian muncul lagi EPO jadi eritropoetin diharapkan bisa meningkatkan produksi stimulasi dari si eritropoesisnya jadi anemia bisa tertangani dengan baik kalau kita lihat disini manajemen untuk pada anemia non-dialisis secara secara patofisiologi ketika AB turun ada gangguan berarti kan tubuh kita akan sensing itu adalah kondisi hipoksia kalau hipoksia muncul lagi nanti HIF jadi hipoksia induced factor ketika ini muncul dia akan mengindibisi beberapa pembentukan si saldara merah termasuk juga mengindibisi EPO jadi EPO ini kadang diberikan biasanya kalau pasien CKD HD udah rutin tapi kalau CKD non-HD rata-rata orang ketinggalan dan gak mau disuntik itu nah muncul produk bukan muncul obat baru yang disinyalnya udah masuk fase 3 ini adalah inhibitor HIF tadi jadi hipoksia disable factor untuk profil inhibitor atau HIF VHI itu dikatakan cukup favor untuk diberikan jadi kenaikan HB-nya lebih bagus dimana toksisitas terhadap odisi veritinnya gak terlalu tinggi kemudian hepsidinnya gak tinggi dikatakan sih lebih oke bahkan kalau kita lihat dari ISN ini di 2021 masuk fase 3 nama obatnya roksadustat dikatakan cukup oke dengan kombinasi eritupoitin di sini adalah darwipoitin alpha tapi kita tunggu aja sampai masuk ke guideline yang bener-bener gitu kemudian berikutnya selain anemia komplikasinya adalah MBD jadi mineral bone disorder kita tahu bahwa ketika CKD ada berapa beragam gangguan gitu ya teman-teman bisa meningkatkan PTH kemudian meningkatkan beberapa abnormalitas dari segi laboratorium kalsifikasi vaskuler maupun bone rata-rata juga meningkatkan osteoporosis dan mengganggu si homosiasi si fosfatnya gitu kalau kita lihat ada perubahan PTH ini kalau lihat CKD-seed 1-5 makin lama PTH-nya makin tinggi prokalsitonin PTH paratirotormon ini sebagai antagonis dari kalsitonin kalsitonin mengendapkan ke tulang kalau ini narik jadi makanya risiko osteoporosis jadi tinggi kemudian ada fibroblast growth factor juga makin lama makin tinggi bisa meningkatkan risiko vaskuler kalsifikasi jadi bisa jadi gangguan di kardiak juga gitu jadi FGF ini jadi salah satu marker juga yang harus diperiksa nanti ke depannya kemudian untuk CKD-MPD ini vitamin D sebenarnya tidak rutin dipreskripsikan atau diresepkan kecuali memang ada gangguan atau defisiensi jadi secara klinis kita harus periksa vitamin D pada kondisi CKD rata-rata orang kan dapatnya paket paket ini ya CKD biasa COCO3 B12 asam polat nah kedepannya itu nggak semuanya langsung dihantam seperti itu tergantung grade-nya tergantung juga kondisi lab yang kita periksa saat itu termasuk juga hormon termasuk bagaimana CKD-MPD bisa lowering high serum fosfat dan maintaining serum kalsium jadi supaya kalsiumnya nggak terlalu rendah kemudian fosfatnya fosfat binder kan nggak terlalu tinggi jadi kita berikan COCO3 kemudian untuk bicarbonate terapi ini ada systematic review juga di 2021 sebenarnya secara umum bisa diberikan kalau kurang dari 22 milimol ada beberapa jurnal yang memberikan kalau kurang G18 intinya kalau udah ada metabolik asidosis terutama di CKD grade 3B itu biasa kita berikan big nut jadi big nut ini kidney outcome-nya ternyata secara meta-analisis cukup lebih bagus jadi untuk reduction kidney failure-nya kemudian worsening dari blood pressure secara keseluruhan jadi ya relative risk reduction-nya bisa mengurangi progresi dari kidney failure itu kemudian komplikasi berikutnya selain tadi anemia CKD-MBD adalah CVD dan PAD jadi untuk kondisi CKD kita harus screening pasien ini ada masalah CVD atau PAD itu wajib sebenarnya jadi bisa dicek juga kalau CVD mungkin bisa dilihat dari WSG Doppler Karotid kemudian dilihat apakah kalau PAD mungkin bisa dari amniografi meskipun nggak rutin tapi kita bisa lihat juga dari klinis awal misalkan pemeriksaan PAD pada sering AB kemudian AB nggak bisa baru Doppler akhirnya juga kita kerjakan gitu termasuk untuk lihat podiatric assessment untuk pasien diabetes kemudian CKD terhadap risiko infeksi kita harus evaluasi jadi pasien-pasien CKD itu seharusnya wajib dapat vaksin vaksin flu kecuali kontraindikasi vaksin pneumococcal jadi vaksin pneumonia misalkan PCP13 kemudian dilanjutkan PPSV23 itu harus diberikan kalau untuk LAF LAV Life Alternating Vaccine itu tergantung kondisi artinya ada beberapa penelitian mengumumkakan bahwa ketika EGFR terlalu rendah lebih dari kurang dari 30 itu potensi imunogenitasnya nggak terlalu bagus jadi misalkan pasien-pasien yang perlu LAV katakanlah vaksin yellow fever gitu ya itu masih abu-abu jadi nggak terlalu wajib seperti itu nah ini ada current vaksinasi ini di 2020 jadi wajib tuh ini contohnya hepatitis B itu juga ada beberapa yang lebih spesifik gitu ya misalkan Ngerik itu punya disisipkan khusus sehingga katanya cukup oke untuk mensimulasi sistem imun pada kondisi grade 3 ke bawah maksudnya grade 3, grade 4, grade 5 kemudian pneumonia, influenza, hepatitis A dan lain-lain bahkan hepatitis B itu harus dicek tiap tahun kira-kira HBIG-nya masih si antibody-nya masih baik atau nggak kalau nggak akhirnya dibooster tiap tahun itu ini yang sering ketinggalan untuk pasien-pasien kita di Indonesia karena vaksin nggak rutin dan baik sekali anti-vaksin padahal kalau secara rekomendasi ini wajib gitu kemudian selain vaksin ada efek dari vitamin kemudian level dari B12 jadi ini ada penelitian di 2020 efek vitamin B12 dalam asosiasi between asam folic treatment jadi kalau ternyata kalau B12 nggak tercukupi pembelian asam folic itu nggak terlalu ngefek jadi harapannya B12 ini tercukupi dulu baru kita berikan beberapa treatment lain seperti asam folic inti dari penelitian seperti itu kemudian untuk nutrition intake paling banyak sebenarnya banyak sekali nih untuk karbohidrat semua masih dibahas itu bisa satu bab sendiri tapi yang orang sering lupa adalah terkait protein dan garam jadi protein itu untuk CKD yang tidak dialisis itu bisa sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan dalam kondisi aktivitas normal tapi kalau ternyata sudah HD atau mungkin sudah peritoneal dialisis itu bisa dikonsumsi lebih tinggi 1 sampai 1,2 untuk mengantisipasi beberapa protein yang lolos atau mungkin mengalami kebocoran gejal sehingga kita perlu protein yang lebih tinggi kalau garam secara umum sama yaitu kurang dari 2 gram sodium per harinya ingat ya garam sodium jadi natriumnya jadi kalau NACA mungkin sekitar 5 gram berdasarkan molaritas si NA nya kemudian yang gak kalah penting lagi adalah dari segala macam terapi yang tadi udah kita paparkan sama-sama ya terapi anemia CKD-MBD infeksi kemudian untuk diabetes dan hipertensi ternyata patient engagement itu penting jadi gak cuma kita bilang dari dokternya seperti memberikan edukasi ya kemudian dari ahli gisi termasuk juga dari satu tim ternyata patient engagement itu penting bahkan di luar negeri sendiri masuk di KDGO juga itu udah menjadi komponen yang harus dikerjain artinya educational intervensi dalam grup maupun pasien ini mengerti dalam konteks edukasi terkait CKD itu membantu untuk kondisi CKD-nya jadi menurunkan progresifitasnya bahkan di tahun 2017 udah cukup banyak penelitian gitu ya untuk telehealth untuk terkait learning teorinya kemudian untuk potential future use itu makin bagus knowledge dan understandingnya ternyata makin baik jadi kalau kita lihat paradigma baru di semua penyakit ya gak cuma CKD pasien knowledge dan mengerti dan melakukan itu adalah hal yang baik untuk manajemennya termasuk hipertensi termasuk juga diabetes kalau kita tahu bahwa hipertensi itu pengecekan yang bagus bahkan bukan pengecekan di rumah sakit tapi ambulatory blood pressure ketika di rumah itu menjadi kriteria yang lebih reliable sebenarnya sama juga untuk evaluasi CKD ya ternyata screening pada kondisi CKD high group ini di KDGO di Australia tepatnya masuk di 2021 itu lebih cost effective jadi balik lagi preventive screening awal itu jauh lebih baik daripada kalau udah terlanjur pengobatan itulah kenapa kita nanti di gada terdepan kalau ketemu pasien kecurigaan CKD apalagi kalau ketemu awal nggak punya baseline sebelumnya kita kan nggak tahu dia AKI AKD atau CKD karena course waktunya nggak jelas kita harus follow up dan jangan sampai pasien ini lewat akhirnya beneran CKD karena burdennya makin banyak biayanya makin besar dan yang penting adalah quality of life-nya menurun seperti itu ada pemeriksaan kidney risk equation equation yang sederhana ini teman-teman bisa akses bahkan pasien-pasien juga bisa mengaksesnya ini dari kidney failure research equation ini didevelop awalnya di Kanada tapi banyak dipakai juga masuk aja di kidney failure risk kemudian teman-teman bisa memasukkan gitu ya dari usia kemudian regionnya kemudian albumin rating ratio GFR termasuk termasuk juga ini bawahnya albumin bicarbonat fosfor corrected calcium nah setelah itu akan muncul dalam bentuk resiko ya resiko ini bisa lihat progresifitasnya untuk requiring dialysis or transplant jadi tasien itu biasanya kalau udah diketahui resiko seperti ini apalagi sampai transplant dia akan lebih aware lebih takut jadi akan lebih bagus adherensinya jadi 3-5% 5 tahun burluk kidney kemudian 10% dalam 2 tahun ini sebenarnya cukup oke untuk kita bahan edukasi buat pasien-pasien kita bahkan termasuk orang awal oke sekian dari saya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait beberapa update baru buat teman-teman saya kembalikan ke moderator terima kasih Dr. Rian terima kasih banyak Dr. Rudi ini sebenarnya kalau teman-teman sekalian yang mengikuti ini udah update-nya sangat update sekali dari 2021 update definition-nya dari tadi ada AKI AKD CKD kemudian juga masih dikupas tuntas juga sama Dr. Rudi tentang hipertensinya yang baru juga di 2021 dan juga masih include juga 2020 yang tentang diabetes management di CKD juga jadi kalau teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir ini tuh udah dalam waktu berapa ini kurang lebih 52 menit udah baca hampir semua guideline untuk CKD dan pasti up to date jadi ini mungkin jadi buat teman-teman langsung aja mungkin ada juga yang mungkin udah baca tapi mungkin masih kurang ngerti gitu ya langsung aja ditanyakan mumpung ini ada Dr. Rudi akan sangat menolong sekali mungkin sedikit dok ini jadi memang kalau akut kidney disease ini sebenarnya dari 2017 sudah mulai diperkenalkan dok ya betul jadi sebenarnya udah cukup lama ya tapi di 2021 lebih ditekankan lagi terkait propose mechanismnya termasuk progressionnya di diagram-diagram tadi jadi akade ini bukan bukan yang barang-barang kayak baru-baru banget sih bukan tapi kalau kita lihat diagnosis gitu ya apalagi para senior masih banyak yang nulisnya key kemudian akuton CKD tanpa melihat onset waktunya padahal perdefinisi itu penting banget buat teman-teman untuk lihat waktunya karena makin telat reversibilitasnya itu makin sulit makanya di cut-upnya 7 hari kemudian 3 bulan lebih dari 3 bulan karena diharapkan kalau udah gangguan laboratorium selama lebih dari 3 bulan biasanya secara struktur udah terganggu kecuali misalkan kayak pasien diabetes ya diabetes kidney disease gitu kalau kita WSG kondisial biasanya kayak normal harus ketahuan secara histopathologi jadi WSG itu seringkali gak jadi jaminan makanya kalau kita lihat di guideline makanya pakai atau ya structural abnormality atau function yang lebih dari 3 bulan bisa aja secara WSG normal-normal aja gitu sebenarnya saya cukup banyak belajar juga kalau diketahui ini kan topiknya cukup mendetail saya juga bukan orang yang divisi ginjal hipertensi jadi dengan adanya ini bisa sama-sama belajar barangkali doterian ada tambahan itu boleh banget karena ya kita IPD umum memang banyak sih tapi kalau sampai kayak terapi high F kayak inhibitor-indibitor itu terus terang saya juga gak pernah terapi kemudian masih dalam perlitian kalaupun ada mungkin yang ngerjain pertama justru dari konsulen kita di ginjal hipertensi seperti itu iya dok jadi jujur aja memang betul banget yang dokter bilang itu terminologi AKD itu dari 2017 sudah ada tapi memang saya pribadi di RSHS konsultan ginjalnya sendiri pun masih agak tidak mau menggunakan terminologi tersebut jadi sepertinya hal ini mungkin ya jujur aja kalau saya ikut seminar ginjal juga memang jarang gitu kalau dikupas mengenai AKD jadi mungkin salah satunya memang guideline ini sih untuk seperti menganforce menggunakan terminologi ini sepertinya karena memang masih banyak yang kayak belum mau menggunakan gitu dok kayaknya benar jadi memang kalau dari segi obat-obatan mirip sih ya sebenarnya di AKD mungkin balik lagi kayak tadi saya bilang terkait ini kalau HF heart failure ada mid-range di mid-range itu kan mungkin ada perubahan resiko ada obat yang harus masuk jadi gak tiba-tiba hitam putih gitu ya dari preserve ke radius ini juga gitu mungkin gak dari CKD 3 bulan sama AKI jadi ada kayak jembatannya lah untuk resiko maupun prognostiknya gitu jadi mungkin biar kita lebih aware maksudnya kalau udah udah lewat nih 48 udah lewat lah untuk yang definisi AKI mungkin buat kita lebih aware bahwa ini kalau jadi AKD akan beresiko untuk menjadi CKD ke depannya gitu untuk prognostik ke depannya untuk fungsi ginjalnya gitu jadi harus harus kita hentikan etiologi utama penyebab AKD-nya gitu iya dan tadi yang kita baik bahas sebenarnya Dr. Ian ya banyakan penyakit-penyakit kronik ya CKD hipertensi diabetes padahal di luar itu masih banyak cuma saya gak masukin disini kayak RPGN gitu RPGN kemudian nefrotik nefritik yang akhirnya benar-benar rusak maksud CKD itu ada beberapa pendekatan khusus sebenarnya tapi secara guideline gak terlalu banyak berubah dari 2017 2018 kalau dari suplemen jadi guideline itu biasanya ada suplemen ya teman-teman ya jadi kalau lihat guideline ini ada suplemen tambahan bahkan ada beberapa definisi juga masih pakai KDGO 2012 dengan suplemen di 2019 nah itu cukup mendetail jadi beberapa bagi penyakit dalam pun terus terang agak spesialistik banget jadi gak saya masukin disini butuh nice to know juga oke dok jadi ini langsung aja nih udah mulai ada banyak pertanyaan nih yang pertama terima kasih Bang Rudy presentasinya nah ini ini dokter Eric nih susah nih pertanyaan pertanyaan yang pertama untuk penggunaan rush inhibitor di KDGO itu pakai cut off 30% sementara di guideline heart failure dia cut off 50-100 kira-kira kalau dari KDGO pertimbangannya apa ini saya kurang ngerti sih maksudnya persen apa ini EF atau persen ini yang saya juga waktu saya baca seperti EGFR kayaknya dok ya apa maksudnya cut offnya 30% kalau heart failure kan gak pakai 30-50 ya iya betul kemudian yang pertanyaan kedua mungkin disambung juga yang statin pada EGFR 3A sampai 5 kalau di KDGO itu terbatas atau 20 dan rosu apakah memang dosisnya begitu karena di terlain ada yang mention atau bisa sama 40 hingga 80 nah ini juga bagus nih statin di pasien CKD betul sekali ini banyak kontroversial juga nih statin kalau lihat beberapa seminar-seminar ada yang pro ada yang kontra katanya kalau terlalu GFR-nya rendah biasanya kan wasting syndrome-nya berat tuh jadi pasiennya cenderung kurus lemaknya mungkin berkurang meskipun perbandingan antara otot sama lemaknya banyakan si lemak tapi ternyata dari total masanya berkurang semua jadi untuk pertama mungkin kita anggap aja EGFR aja kali ya dok ya jadi EGFR 30 kalau di heart failure EGFR 50-100 jadi kalau di KDGO itu kenapa pertimbangannya makin lama makin rendah jadi sebisa mungkin diberikan karena efek proteksinya jadi kalau RAS RAS sistem itu diharapkan menjadi nanoprotektif karena kalau kita lihat patuh fisiologi salah satu progresivitas CKD itu kan terjadinya gangguan di RAS itu artinya dari stres oksidatifnya kemudian dari mekanisme hipertensinya jadi diharapkan di level berapapun sebisa mungkin tetap masuk jadi bukan untuk hipertensinya aja paling terkenal S atau ARP itu di kalangan awam atau di kalangan GP biasanya hanya untuk darah tinggi mikirnya kan gitu padahal kalau di CKD itu banyak sekali fungsi protektifnya termasuk untuk albumin nurionya kemudian untuk mortalitasnya termasuk progresivitasnya jadi kalau kita kasih tetap sebisa mungkin kita berikan dengan pemantauan ya dok ya jadi kalau di bawah 30 misalkan dia udah pernah dikasih itu tetap bisa diberikan dengan evaluasi kreatifnya berkala kemudian evaluasi juga dari kaliumnya biasanya karena makin CKD seseorang itu potensi hiperkalemi makin tinggi ya mungkin kalau kita lihat kalau di heart failure proteksinya lebih ke arah kardiaknya kali ya itu mungkin kalau air ekutama ini kayaknya dari tim kardiologi ya kalau nggak salah ya jadi bisa jadi kalau dari guideline heart failure yang dilihat beda sama halnya nanti kalau kita ngomongin guideline diabetes itu juga akan sedikit beda jadi guideline american diabetes association dibandingkan kardigo ada beberapa irisan yang sama ada beberapa yang beda jadi kalau kita lihat kok jadi conflicted evidence tapi nanti kalau kita baca detail itu ada keterangan tambahannya gitu tapi kalau untuk rasi ini memang tidak kita mulai untuk kondisi yang EGFR kurang dari 30 jadi kalau teman-teman ketemu pasien CKAD udah langsung EGFRnya ketemu kurang dari 30 untuk pre-tronal jangan dikasih ini sama kayak metformin metformin itu boleh diberikan kalau inisiasinya lebih dari 45 sebenarnya jadi kalau ketemu EGFR lebih dari 45 ya udah kasih aja nggak apa-apa tapi kalau misalkan EGFRnya kurang dari 30 itu jadi kontraindikasi tapi kalau misalkan pasiennya udah konsum di metformin dalam jangka waktu lama kemudian ketemu EGFRnya dulunya 60 kemudian progresifnya jadi 30 di atas 30 itu nggak apa-apa tetap dikasih ya jadi kembali lagi baseline awalnya itu seperti apa yang kedua terkait potensi statin pada EGFR jadi statin itu kalau teman-teman tahu ada high intensity ada moderate intensity masing-masing juga ada potensinya jadi kalau misalkan di cardigo itu banyakkan pastinya ator 20 atau rosi 10 ya sebenarnya cukup rendah tuh kalau kita lihat di guideline diabetes paling sering ini mungkin di guideline kardio itu bisa high intensity bisa 40 sampai 80 bahkan kalau di diabetes kan kita targetnya bisa LDL-nya kurang dari 80 kita bisa naikin tuh sampai dosisnya ator 40 bahkan bisa lebih tapi secara klinis jarang sih kalau kita ator 40 6-4 biasanya kita naikin ke rosu 20 bahkan ada juga ngasih rosu 30 jadi kenapa bisa beda satu mungkin dari subjek penelitiannya beda jadi kalau kita lihat rekomendasi itu biasanya grade maupun tingkat kepercayaan atau power dari rekomendasi itu tergantung dari penelitian yang diadopsi mungkin kadigo pakai rekomendasi tertentu sehingga dia kejar untuk statinnya itu dari potensi untuk menurun LDL supaya nggak terlalu rendah mungkin kalau diabetes kemudian di heart failure itu bisa lebih poten tapi kalau kita kembalikan ke pasien misalkan dia CKD atau dia diabetes biasanya sih kita berani tuh ngasih statin dosisnya cukup tinggi asalkan EGFR-nya tidak kurang dari 30 jadi bisa ya intensity memang kalau kurang dari 30 banyak jurnal atau banyak seminar kalau teman-teman ikut itu harus hati-hati karena ketika profil lipidnya rendah semua jadi LDA kolesterol total ternyata quality of life-nya bisa turun apalagi pasien-pasien HD itu tetap kita kasih tapi dosisnya tidak bisa setinggi itu mungkin sementara itu dulu sih Dr. Eric mungkin kalau jawaban kurang jelas nanti kita sama-sama mencari ya karena kalau detail penelitian itu ya kembali lagi kita harus lihat masing-masing penelitian dan reasoningnya mungkin Dr. Ian ada tambahan gak yang udah atau baru mungkin lewat stase ginjal stase kalau dari yang saya pelajari juga sih memang kenapa pada pasien dengan CKD terutama stage 4-5 terutama stage 5 itu harus di adjust statinnya karena evidence yang memberikan outcome yang baik itu memang baru banyak di yang stage 1-4 sedangkan yang di bagian akhir itu memang evidence dia untuk bisa mengurangi resiko dan lain sebagainya itu dosis yang tinggi itu belum dipelajari banyak makanya kenapa belum berani untuk memberikan dosis yang sebegitu dok dosis yang seperti pada pasien biasakan kalau ACS itu sekarang dosisnya high intensity statin meskipun gak punya data profilipid ya misalkan ACS dateng udah kasih aja 40 dulu nanti sambil evaluasi lanjutan iya karena salah satunya efek pleiotropik kan ya dok ya jadi biasanya mungkin yang diambil juga efek pleiotropiknya pada pasien-pasien ACS oh terus ini dok ternyata dokter erik utama memberikan klarifikasi klarifikasi ternyata peningkatan creatinine saat memulai RAS inhibitor jadi mungkin ini dok jadi kalau di kadigo memang cut offnya kalau kita initiate atau mulai terapi RAS memang salah satunya kita lihat apakah dia ada tanda-tanda aki yang ditandai dengan peningkatan serum EGFR di atas 30% oke oke ya berarti peningkatan ini biasa gini dok dokter erik jadi kadigo ini takut banget pasien itu jadi CKD ya kalau lihat dari reasoningnya dari review article mereka gak mau pasien aki atau AKD itu jadi CKD beneran jadi mereka pakai cut offnya lebih rendah 30% dengan harapan kalau udah naik 30% harus hati-hati banget bahkan di stop supaya gak jatuh ke CKD itu reasoningnya mungkin saya juga sedikit dok tambahin aja jadi memang kalau kita lihat guideline gitu ya harus tahu bahwa kalau orang buat guideline itu memang berdasarkan evidence juga sih jadi memang kalau di guideline tersebut memberikan suatu arahan itu pasti karena ada evidence di baliknya penelitian sebelumnya memang kalau di kadigo itu pakai cut off 30% karena itu sesuai dengan definisi aki juga sepertinya dok peningkatan kemudian juga dan mereka betul dok lebih hati-hati ke masalah ginjal karena kalau ternyata ada aki gitu ya kemudian dia ada kan biasanya yang kita curiga itu ada ini renal artery stenosis yang bilateral yang kontraindikasi banget untuk diberikan ras gitu sedangkan kalau di heart failure kan mereka gak begitu gak akan evaluasi itu mereka lebih peduli masalah EF-nya masalah jantungnya yang perbaikan jadi cut offnya lebih tinggi jadi mas sebenarnya prinsipnya lebih karena satu lebih berhati-hati ya gitu jadi sebenarnya kalau mau lebih bagus ya harusnya mereka duduk bareng gitu ya kerjasama bikin penengahan guideline karena kalau kita terapkan gitu kadang bikin bingung kok apalagi kalau jarang ketemu pasien apalagi teman-teman ikutnya mencolok-mencolok gitu ya ikut seminar kardio seminar CKD kok ini beda ya jadi terima kasih juga nih dokter Eric bisa mengingatkan jadi mudah-mudian bisa membuka awasan teman-teman bahwa semua guideline itu dari evidence penelitian masing-masing juga punya reasoning dan apa ya favor gitu ya kalau orang ginjal pasti takutnya ginjalnya kalau orang jantung takut ginjal ada kecenderungan untuk kayak gitu meskipun paling bagus kita ambil jalan tengahnya betul banget dok apalagi biasanya kita juga harus lihat nih kalau misalnya penelitian ini ternyata disumbangnya sama merek obat ini masih tertentu itu juga kalau kita udah jadi dokter yang sering maksudnya lihat penelitian atau jurnal memang harus agak kritis terutama masalah-masalah yang begitu karena pasti akan favor-nya ke arah yang yang memberikan sumbangan atau memberikan donasinya mungkin yang kayak gitu dan jumlah penelitiannya bagi contoh nih falsartan sama kandesartan itu kan banyak banget penelitiannya baik itu di grup ginjal maupun grup si kardio jadi makanya kenapa tuh jadi ARB yang kayak lini pertama gitu diberikan padahal sebenarnya kalau kita lihat di grupnya diabetes grupnya endokrin itu yang banyak melihat ilmi sartan karena salah satu risiko untuk ngurangin perburukan dari HbA1c ada efek lain ternyata jadi ya kita harus kritis pintar-pintar untuk lihat ini guideline apa sih terus harapan kita apa sih buat pasien jadi memang gak ada hitam putih kalau kita omong gini kecuali yang bener-bener kontradikasi absolut ya udah jelas semua guideline menolak itu udah pasti tapi kalau untuk yang favor gitu ya ini perlu apa sih bahkan di penelitian meta-analisis meskipun kadang udah di forest plot ada beberapa pencilan keluar dari jalur itu juga ada iya betul banget dok nah ini ada juga nih pertanyaan dok nah ini juga sangat sangat relevan izin pertanyaan dok dari dokter Dani pasien dengan polikistik ginjal apakah meningkatkan risiko terjadi CKD dan apakah boleh dilakukan vaksin vaksinnya mungkin karena lagi banget masalah vaksin covid oke ya satu makasih dokter Dani jadi polikistik tentu risiko CKD cukup besar ya karena polikistik itu kan perubahan struktur kita lihat dulu nilai polikistiknya seberapa apakah full total biasa kalau polikistik kidney disease rata-rata sekian tahun itu bisa di vlog ke CKD cuma saya lupa sih berapa tahunnya tetap ada faktor risiko makanya perlu dipantau urium creatinin secara serial bisa per 3 bulan sesuai batasan creatinin atau at least 2 kali dalam 1 tahun plus USG itu ya secara prinsip vaksin itu yang harus hati-hati kalau EGFR kurang dari 30 hati-hatinya itu apa bahwa dia tidak menimbulkan respon imun yang adekuat ya kalau kita lihat penelitian untuk life-athenated vaccine itu kontraversial paling sering misalkan yellow fever orang mau ke Afrika ada CKD itu biasanya boleh iya boleh enggak karena faktor risikonya ada tetapi secara kompetensi imun itu tanda-tanya kalau kita berbicara vaksin COVID itu secara teori tidak ada kontraindikasi untuk diberikan bahkan untuk CKD yang CKD berat gitu ya itu enggak masalah meskipun kalau kita lihat lagi-lagi ke penelitian ya enggak sebanyak itu kita lihat boleh atau enggaknya orang divaksin itu kan dari penelitian jadi penelitian dievaluasi ini ada efek samping enggak kemudian ada proteksi tertentu atau enggak gitu jadi boleh divaksin untuk politik ini asal tidak ada kondisi akut seperti infeksi atau tidak dalam kondisi aki itu enggak apa-apa terima kasih Dr. Rudi jadi memang mungkin itu juga salah satu banyak pertanyaan tuh jadi saya pribadi kalau di RCS sering dapat perujukan dari kayak puskesmas atau sebagainya rumah sakit ya meminta persetujuan untuk surat vaksin gitu padahal sebenarnya dari pedoman PAPD sudah mengeluarkan kalau pada pasien-pasien CKD pasien-pasien yang udah bahkan HD sekalipun kalau dalam kondisi yang tidak akut atau tidak ada masalah wajib malah ya dok ya ya jadi memang lebih baik divaksin daripada kita semua malah merujuk-rujuk lagi malah jadi makin lama gitu untuk pencapaian vaksinasinya betul dan vaksin ini jadi paradigma baru juga artinya enggak cuma vaksin COVID ya rata-rata vaksin itu kan enggak di cover PPJS ya dok ya jadi pasien CKD itu kalau dievaluasi secara deskriptif itu jarang yang vaksin rutin termasuk PCV13 kemudian vaksin influenza yang tiap tahun itu secara rekomendasi itu harus tapi kalau kita tanya ke pasien itu enggak enggak banyak jadi makanya baik sekali kalau CKD perburukan gitu ya pneumonia udah campur aduk perburukannya bukan karena CKD-nya aja tapi bisa gagal nafasnya atau komplikasi yang lain sangat disayangkan sih padahal teori rekomendasi itu udah masuk jadi memang buat teman-teman dokter sekalian memang tadi mungkin berharapnya CKD itu benar-benar murni CKD ya tapi pada kenyataannya dari penjelasan dokter Rudy itu karena memang CKD itu fungsi atau ginjal itu fungsinya banyak banget sampai harus dibahasnya sampai tadi masalah anemianya kemudian juga masalah gangguan asam basahnya kapan harus dikasih bikarbonat walaupun memang sih kalau pada akhirnya mau sebagai dokter umum kadang mungkin nggak boleh sih doknya sebenarnya untuk tata laksana pasien maintenance yang CKD ya kayaknya doknya biasanya sih memang biasanya dirujuk sih mungkin dokter-dokter sekalian juga ada yang berminat untuk menjadi spesialis penyakit dalam yang salah satunya itu melihat anemianya kita bisa kasih eritropoyetin tentunya dengan kadar besi tadi udah sempat disinggung juga oleh dokter Rudy kemudian juga ke asam basahnya dok tadi udah dijelaskan kapan harus dikasih big nutnya itu kalau memang ada HCO3-nya dok ya jadi memang udah memang banyak banget sih itu tadi saya juga terkejut sangat komprehensif nih dokter Rudy jelasinnya semua kirain cuma benar-benar CKD-nya tapi ternyata sampai ke pengelolaan DM-nya pada pasien CKD pengelolaan hipertensinya terus yang saya juga yang juga mungkin sedikit digaris bawahi dok ya yang guideline 2021 untuk hipertensi ini ini juga baru nih bahwa tensinya itu harus di bawah 120 ya sistoliknya kalau misalnya betul dan ini bisa beneran diterapkan gak ya pengalaman ya pasien CKD hipertensi itu susah banget ngontrolnya udah macam-macam obatnya apalagi bahkan sampai 4 ya masuk alpha blocker masih tinggi tuh 140 130 dan pasiennya berdalik dok saya itu kalau kerendahan pusing pusing sering banget ya jadi biasanya telat kalau kita liat di luar itu ketangkep hipertensinya itu lebih awal makanya mereka bisa kasih target sampai segitu kalau di kita itu ketangkepnya kalau udah tensinya 160 170 udah terlanjur ada pasienya kelamaan termasuk juga perubahan struktur pembuluh darah misalkan atrial stiffness lah atau apa jadi ketika kita mau turunin susah jadi secara praktek kayaknya kok gak tau ya menurut saya agak was-was juga gak bisa tuh sampai 120 kecuali kalau kita memang evaluasi dari awal ketemu dari family physician kalau di luar negeri kan biasanya ada check routine tuh tekanan darah bahkan ya dok ya pernah dulu dilakukan survei orang di Jakarta satu dari sepuluh hanya satu dari sepuluh orang dewasa di usia 18 tahun ke atas yang tau pemeriksaan tekanan darah dalam satu bulan terakhir ya kalau teman-teman tanya nih ke orang awam kapan sih terakhir pemeriksaan tekanan darah itu jarang tuh kalau dia gak hipertensi atau gak rutin ke dokter pasti terakhir kapan ya pas MCU terakhir apa padahal kalau di luar negeri itu rutin pemeriksaan tanda vital dasar itu target family physician itu bisa bahkan tiap bulan untuk ambulatory blood pressure untuk pasien-pasien berisiko betul banget dok jadi memang bahkan dokter sekalipun maksudnya dokter-dokter yang disini saya gak tau sih ada yang rutin cek tekanan darah apa enggak biasanya taunya juga kadang kalau udah ya itu ada medical check up atau contohnya kayak lagi mau divaksin masal ini baru detensi ternyata detensi saya tinggi juga ya 150 160 terus pakan bilangnya gini dok saya gak ada keluhan apa-apa ya memang hipertensi itu kalau gradua gak ada keluhan kecuali ada komplikasi baru muncul dan seringkali lepas obat tuh kalau pasien kita yang low educated terutama begitu gak ada keluhan lepas obat jadi teman-teman yuk kita edukasi sama-sama supaya orang lebih terkontrol lagi tekanan darahnya iya betul banget dok nah ini udah ada mulai pertanyaan lagi nih dok dari dokter Sostenis Virginia selamat malam dok izin berikan untuk pasien CKD dengan GFR 31 dengan hipertensi dengan terapi apakah dengan terapi apakah ada harapan untuk stage-nya berkurang jadi maksudnya mungkin EGFR perbaikan stage dari CKD-nya itu semakin baik gitu dok kalau ditanya ada harapan ada tapi kalau 31 kan perbatasan banget ya 30-31 biasa susah untuk lonjak ke 3A 3A kan 45 ke atas ini 3B mungkin 31 mungkin masuk 34-35 itu kan fluktuatif tergantung pemeriksaan kreativin saat itu tapi yang bisa kita tekan kan ke pasien adalah mudah-mudahan tidak terjadi progresifitas sehingga makin turun tapi kalau perbaikan ke arah grid atau stage yang lebih atas itu gampang-gampang sulit sih kalau secara pengalaman jarang tuh yang lonjak melonjak ke beda grid ya ke 3B ke 3A gitu kan jaraknya lumayan jauh mungkin di kemudian hari di masa depan ada terapi tambahan kita tunggu aja saat ini sih belum atau mungkin biasa gini dok jadi mungkin saat itu memang dia ada kaki mungkin dia dehidrasi atau sebagainya mungkin kalau itu berarti lain lagi ya iya berarti itu memang mungkin belum cekannya bukan stage yang itu karena kan kita nggak tahu nih dia puasanya kelamaan sampai dehidrasi misalnya ternyata dia stagingnya ya sebenarnya bukan segitulah kreatininnya tapi mungkin salah satunya juga buat teman-teman dokter sekalian ini pemeriksaan kita soalnya kan untuk staging itu dengan kreatinin dok ya untuk lihat EGFR mungkin harus diperhatikan juga masa otot jadi kalau pasien-pasiennya terlihat memang malnutrisi iya terlalu kurus itu kreatininnya bisa false negative artinya terlalu rendah kreatininnya dan bahkan bisa jadi dipikirnya staging CKD-nya bisa lebih ringan atau bahkan tidak masuk dalam staging dan lain sebagainya mungkin itu yang salah satu harus dipikirkan juga ya dok ini udah malah makin banyak lagi nih pertanyaan dok ijin bertanya dokter ini dari dokter siapainya dokter Fadila bagaimana rekomendasi pemberian anti hipertensi pada kondisi hipertensi emergensi untuk pasien CKD walaupun mungkin sedikit beda ya ini kan kondisi akut nih hipertensi emergensi silahkan dok mungkin kalau untuk hipertensi emergensi berarti kan kita perlu turunkan dengan lebih cepat ya karena ada target organ damage biasanya berinya ya pemberian drip gitu dengan pemantauan artinya gak boleh terlalu drastis dulu sih masih pakai yang 20% kurang dalam 6 jam atau 24 jam pertama ya kalau gak salah untuk MHP-nya itu bisa titrasi dosis nicardipin tapi kalau memang gak ada biasanya sih orang masukin obat-obatan oral dulu sambil kita pantau gitu saya lupa tuh dalam 6 jam atau 24 jam pertama ya di guideline terbaru soalnya gak muncul lagi tuh iya biasanya itu ya turunin 25% MHP dalam 2 jam pertama kemudian dalam 6 jam diturunin 160 per 100 kemudian dalam 24 jam ke 140 per 90 kayaknya dok ya pakai itu ya mirip beberapa memang mirip-mirip sih dok ya guideline neurologi mungkin beda lagi tuh ya betul karena mereka nurun MHP terakut gangguan perfusi di otak kan misalkan nanti stroke jadi teman-teman lihat kasus per kasus ya kira-kira hipertensi emergency ini target organ damage-nya apa gitu mungkin sedikit nambahin aja dok mungkin kalau obat IV-nya sih biasanya kalau di kita sih memang yang paling bisa dipakai ke semua ya itu memang nikardipin sih mungkin lebih banyak ditemukan di rumah sakit yang lain juga memang sekali lagi tergantung target organnya seperti pada guideline-guideline pada umumnya tapi memang kalau pada pasien CKD seringnya sih kita pakai nikardipin mungkin dok pasien channel blocker paling inilah paling gampang dan tersedia lebih luas titrasinya juga gak ribet yang ini pertanyaannya banyak nih dok masih dilanjutkan dari dokter Dewi nah ini mungkin satu-satu dulu nih satu-satu boleh nih yang nomor satu saat malam dok izin bertanya bagaimana membedakan AKI AKD dan CKD dari hasil lab atau USG contoh seperti jika ada pasien yang tipe datang ke arah AKD atau CKD apakah ada batasan clearance kreatinin oke jadi kalau per definisi satu dari durasinya itu jelas beda ya tadi 7 hari 7 sampai 30 lebih dari 30 kalau untuk AKI kita gak pakai USG biasanya ya kecuali mungkin untuk menentukan AKI offrenal gitu obstruktif gitu ya ya itu lain lagi tapi kalau untuk struktur ginggalnya biasanya pada AKI itu diharapkan belum ada perubahan jadi gak ketahuan AKD ada yang perubah ada yang enggak CKD bahkan CKD pun gak selamanya berubah makanya di definisi itu kan atau jadi structural changes or masa labnya kreatinin gitu jadi kalau pasien tiba-tiba datang ke arah AKD atau CKD apakah ada batas clearance kreatinin batasannya pakai 60 jadi kalau kurang dari 60 kita bisa anggap AKD atau CKD tapi kalau untuk batasan waktu berarti kan perlu dua kali pemeriksaan nih teman-teman jadi gak bisa tuh kita nentuin apalagi pasien kita gak tahu tuh angka sebelumnya jadi kita biasanya dedek diagnosis binding dulu baru setelah kita evaluasi katakanlah AKI-nya perbaikan berarti ya sebelumnya AKI tapi kalau steady segitu kemudian faktor aggravating atau pemicunya udah kita treat secara optimal kok gak turun-turun ya kemungkinan memang bener tuh CKD atau AKD tergantung durasinya gitu memang yang agak sulit tuh menentukan waktu karena gak bisa sekali pemeriksaan kecuali AKI kalau AKI kan memang sekali pemeriksaan terjadi perubahan oliguri, anuri terjadi peningkatan berapa persen yaudah kita bilang itu AKI dulu itu yang pertama setuju banget dok kalau ini dok mengenai dari hasil USG gimana dok biasanya suka tuh apakah ginjalnya udah kortexnya udah mulai tipis ukurannya mulai mengecil apakah itu mungkin penanda kalau ini udah CKD gitu ya kalau sampai perubahan kortex menipis udah pasti CKD ya salah satu apa namanya definisinya ya perubahan suatu ginjal tapi tidak berlaku sebaliknya artinya kalau kondisinya masih bagus contoh yang paling sering nevropati pada diabetes itu biasanya USG nya pada fase-fase awal gak terlalu baik berubah tuh jadi mirip-mirip aja karena perubahan itu secara histopatologi gitu tapi kalau ditanya perlu gak sih dok biopsi ya benih enggak ini untuk menentukan CKD gak perlu biopsi tapi kalau menentukan etiologi misalkan kondisi apa ya PGA nevropati RPGN atau apa nefrotik nefritik tuh mungkin perlu ke situ mungkin memberikan sedikit gambaran ya buat teman-teman gitu ya kemudian pertanyaan kedua nih terkait hiponatremi hiponatremi oleh rangen kapsul garam atau natrium bicarbonat untuk hiponatremi jadi kalau hiponatremi kita ke pendekatan hiponatremi dulu nih teman-teman jadi SS dulu penyebab hiponatreminya apa apakah dia hiponatremi pada hipervolemi pada euvolemi atau pada hipovolemi nah itu algoritmanya akan beda misalkan dia pada kondisi hipervolemi ya tentu perlu diuretik kalau kondisi euvolemi misalkan SCADH gitu ya pemberian natrium kapsul atau mungkin natrium klorida 3% itu biasanya tidak terlalu respon justru kita berikan obat-obatan kayak tolfaptan gitu ya untuk meningkatkan retensi natriumnya gitu jadi pemberian kapsul garam atau enggak itu tergantung natriumnya seberapa banyak kalau terlalu rendah katakala kurang dari 125 kita biasanya terapi secara intravena nah kalau natrium bikarbonat tidak digunakan untuk naikin hiponatremi karena natrium bikarbonat itu ketika dikonsumsi dia akan terdisosiasi dalam bentuk ion ikan bikarbonat dan ion natrium dan ion natrium yang terdisosiasi itu enggak cukup untuk naikin jadi kita lebih cenderung untuk bikarbonatnya biasanya untuk masalah metabolikasi dosisnya gitu itu pun tergantung angkanya kalau terlalu rendah bisa jadi kita perlu biknat yang injeksi tapi kalau enggak terkoreksi akhirnya hemodialisis gitu ya ada yang kelewat enggak ya kira-kira doterian ya takutnya ada salah persepsi juga jadi memang pendekatan kalau SPPD memang selalu kayak gitu dok hiponatreminya ya betul dilihat dulu status ini hiperfonemik eufonemik atau hipo eu atau hiper jadi memang setuju lah dok dari apa yang udah dokter jelasin itu algoritmanya masih panjang ya teman-teman ya udah ketemu itu nanti bisa dicek elektrolit urin masih-masih punya diagnosis banding gitu kalau enggak terkoreksi mungkin kita perlu ini satu sesi khusus tentang bagaimana tentang hiponatremi tentang ini elektrolit nih hiponatremi itu banyak banget teman-teman ketemu ini kalau kerja di rumah sakit kalau dokter anestesi semua hiponatremi kayaknya 3% sih dok intinya biar angkanya pokoknya jadi normal aja ya itu harus hati-hati ya itu ada studinya kalau lebih dari 125 kalian terapi agresif itu malah meningkatkan morbiditas jadi kita biasa enggak koreksi agresif kalau lebih dari 125 memang kalau pendekatannya penyakit dalam pasti beda nah sekarang yang nomor 3 dok mungkin ini udah waktunya udah hampir habis dok jadi ini mungkin langsung 3 sama 4 dok ya yang ketiga tuh interpretasi rasio albumin kreatinin karena memang banyak banget yang enggak bisa periksa ini juga jadi ditanyakan apakah dari urinalisa saja yang seperti dipstick itu bisa atau enggak nah kalau kalau dipstick itu kayaknya berupa kualitatif ya berseberapa albuminnya jadi yang kita pengen kan sebenarnya kuantitatifnya apakah dia kurang dari 30 30 sampai 300 lebih dari 300 karena kalau misalkan lebih dari 300 atau bahkan mungkin pertengahan kita bisa berikan tuh S atau ARB untuk proteksinya jadi kalau ditanya boleh enggak ya kalau enggak ada terpaksa ya boleh cuma kadang-kadang kalau albuminnya rendah cuma 40 60 itu kan kalau terdeteksi akan kita terapi tapi kalau dipstick kan bisa jadi negatif karena dia punya sensitivitas nilai albumin tersendiri gitu jadi mungkin saya titik berhatiin aja tuh dok ya soalnya sensitivitasnya memang kalau dipstick sesuai dengan albuminuri itu memang sangat tidak baik jadi kalau negatif di dipstick itu atau rendah belum tentu kadar albumin tukeratinin benar-benar rendah ya betul banget buat teman-teman dokter sekalian biar tahu jadi urinalisanya negatif proteinurinya trace atau negatif itu belum tentu enggak ada albuminuri jadi memang harus albumin tukeratinin rasio aslinya betul yang terakhir nih dok ini juga menarik banget pertanyaannya mungkin akan menjadi penutup dari sesi webinar ini dok ya CKD stage 45 tidak disarankan bukan SIRB berarti jika pada pasien CKD stage 45 berarti harus melalui amul dipin dan bagaimana dengan pasien gagal jantung mengingat SIRB itu backbone-nya lah gitu silahkan dok jadi kalau memang di guideline kardigo itu kalau kita ketemu pasien CKD gitu ya langsung stage 45 memang tidak direkomendasikan untuk pembendian S atau ARB karena katanya kalau udah terlanjur ke stage itu efeknya enggak terlalu bagus dengan resiko hiperkalemi termasuk nanti resiko peningkatan kreatininnya jadi harus diganti dengan obat golongan lain gitu apakah amul dipin boleh sih sebenarnya enggak ada kontraindikasi absolut tapi kita lihat dulu ya kondisinya kalau misalkan ada gatal jantung berarti kan dia ada kondisi hipervolemi bisa jadi hipervolemi reaktif jadi perlu mungkin diuretik atau mungkin kalau gagal jantungnya sudah mid-range ke bawah bisa masuk tuh diuretik himat kalium kayak spironolactone itu salah satu backbone juga untuk pasien hipertensi jadi spironolactone kemudian beta blocker itu bisa diberikan jadi kalau kita lihat cakran pemberian anti-hipertensi itu pilihannya masih banyak sih selain S atau ARB meskipun backbone-nya ya akhirnya enggak bisa masuk untuk pasien CKD gitu terlihat juga amodipin beberapa pasien ada resiko edema tungke ya jadi kita lihat dulu terkadang kalau pemberian amodipin terus tiba-tiba bengkak harus dilihat nih apakah efek obat ataukah ada efek baru sehingga pasien ini misalkan jadi lebih bengkak misalkan minumnya terlalu banyak atau apa jadi belum tentu karena amodipinnya gitu oke terima kasih banyak dokter Udi saya pikir buat para hadirin sobat-sobat AIPAS semua pertanyaan tadi adalah akhir dari pertanyaan kita pada malam hari ini banyak banget yang telah kita pelajari dari CKD itu dari guideline 2021 yang paling baru buat teman-teman yang benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir saya percaya dapat ilmu karena saya pribadi juga banyak yang kembali diingatkan dan update lagi mengenai ilmunya dan apalagi kalau teman-teman yang hadir di sini yang ada minat untuk mengambil penyakit dalam pasti akan lebih seru lagi belajar mengenai chronic kidney disease atau CKD betul dok ya? lebih detail ini yang kita paparin untuk malam hari ini dalam satu jam itu superficial dok masih dikit banget cuma secuplik-secuplik buat reminder teman-teman jadi kalau untuk guideline anemia renal itu bahkan sebundel sendiri nggak cukup tadi kan cuma dua slide tentang pemberian indubitor untuk ini ya si hipoksia industri faktor tadi tapi banyak tuh guideline-nya kapan diberikan kemudian gimana kombinasi ya itu buat dan inilah menggelitik teman-teman untuk lebih baca lagi jadi terima kasih banyak dokter Rudi Kurniawan yang telah memberikan banyak insight dan tentunya ilmu yang banyak buat kita semua sekali lagi teman-teman semua saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya udah satu setengah jam yang sangat bermanfaat buat kita semua saya ucapkan terima kasih untuk AIPAS juga sampai jumpa buat teman-teman sekalian sampai jumpa di webinar berikutnya selamat malam terima kasih ya teman-teman semua semoga bermanfaat selamat malam selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati